Persoalan terminal bayangan seakan tiada habisnya, tidak hanya mengganggu aktivitas laluitas namun keberadaan terminal bayangan yang tepat berada di depan sekolah dasar negeri Dua Telaga ini, diakui pihak sekolah sangat mengganggu aktivitas pembelajaran. Pasalnya suara bising kendaraan dan juga suara para calo angkutan sering mengganggu pembelajaran pada pagi hari. Terserang saja keadaan terminal bayangan yang di depan SD Dua Telaga ini sangat mengganggu ya, sangat mengganggu utamanya bagi kegiatan pembelajaran. Karena selain suasananya agak bising, ada calo-calo yang berteriak di situ, kemudian biasanya ketika anak-anak mau menyeberang jalan juga itu mengalami hambatan. Karena biasanya ketika dia mau menyeberang, itu terlindungi dengan kendaraan yang diparkir di depan sekolah. Dan pernah terjadi kecelakaan satu kali, waktu itu masih kepala sekolah yang lama terjadi kecelakaan. Dan itu diakibatkan oleh adanya parkir terminal bayangan yang ada di depan SD Dua Telaga. Pihak sekolah berharap pemerintah segera menertibkan keberadaan terminal bayangan agar siswa dapat melangsungkan pembelajaran dengan tenang. Sebelumnya pihak sekolah, kepolisian bersama Dinas Perhubungan Kabupaten sudah melarang para sopir angkot yang sering manggal di depan sekolah. Namun sayang, larangan tersebut seakan tiada arti. Keluarga berharap pemerintah segera mencarikan solusi untuk mengantisipasi keberadaan terminal bayangan yang sangat mengganggu aktivitas lalu lintas dan juga pembelajaran.